Melihat masih banyak rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang kehausan Di saat para pemimpin hidup senang dan hidup kenyang Oleh karena saya sampaikan kepada kalian yang melaporkan saya Jikalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan Kami Allah, saya Bahar bin Semit tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu Pendukung Jokowi bener-bener sahabit minta maaf Tidak, saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf Allah Akbar, Allah Akbar Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo Bahwasannya tidak ada anak cucu Wali Songo Tidak ada anak cucu Wali Songo Jadi kalau ada orang sekarang ini yang sekarang-sekarang ngaku cucunya Wali Songo itu tidak ada Sekalipun ada dari pihak ibu Bukan dari pihak ibu Kalau dari pihak ibu terputus Jadi kalau ada orang yang sekarang ini yang sekarang-sekarang ngaku cucunya Wali Songo itu tidak ada Sekalipun ada dari pihak ibu Bukan dari pihak ibu Kalau dari pihak ibu terputus Wali Songo nya para habaib Ini menurut para ahli nasab Hampir 500 tahun generasinya lenyap Hampir 500 tahun generasinya lenyap Hampir 500 tahun generasinya lenyap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Iya guys setelah sekian banyak pihak termasuk juga beberapa keturunan Wali Songo sendiri Yang menyanggah atau membantah pernyataan Habib Bahar yang mengatakan bahwa Wali Songo tidak memiliki keturunan dari jalur laki-laki Akhirnya guys pengurus Dewan Pusat Naat pun hari ini buka suara Dan bagi kalian yang belum tahu apa itu Naat Naat adalah singkatan dari Nakobah Ansob Awliya Tis'ah Yang kurang lebihnya guys artinya adalah lembaga pencatat Nasob Wali Songo Jadi guys anak cucu atau keturunan Wali Songo Baik itu dari jalur laki-laki maupun dari jalur perempuan Tercatat di lembaga ini Dan seperti yang saya katakan tadi Bahwa pengurus Dewan Pusat Naat hari ini merespon Sekaligus membantah bahwa apa yang disampaikan oleh Habib Bahar Yang mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan dari jalur laki-laki Itu adalah sebuah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar Bahkan guys pengurus Dewan Pusat Naat selain mengatakan Bahwa apa yang disampaikan oleh Habib Bahar tersebut Tidak berdasar Habib Bahar pun juga dinilai telah melakukan sebuah fitnah Yuk langsung saja kita lihat videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakeem Rabbana ftah baynana wa bayna qawbina bilhaqa Wa antakhirul fatihin Amma ba'du Kami Dewan Pengurus Pusat Nakaba ansab awliya tis'ah Atau Naat Memberikan jawaban Terhadap Pernyataan Habib Bahar bin Sumit Bahwa Wali Songo Tidak punya keturunan laki-laki Seperti yang disampaikan dalam video Bantahan Habib Bahar Yang disiarkan di channel Sayyid Bahar bin Sumit ofisial Kami tegaskan bahwa Itu tidak benar Naat adalah Lembaga pencatat keturunan Wali Songo dan kerabatnya Kami punya data Dan juga manuskrip Yang dibegang oleh Lembaga penelitian Pencatatan dan pelestarian Silsilah Naat Atau LP3SN Dan tidak memerlukan pengakuan Dari Rabbitoh al-Hawiyah Seperti permintaan Habib Bahar bin Sumit Hal ini dikarenakan Satu Rabbitoh al-Hawiyah Tidak punya data Keturunan Wali Songo Dan Surat edaran Maktab Daimi Nomor 39 Garing MDRA Garing Nam Remawi Garing 2020 Tidak menyatakan Keturunan Wali Songo terputus Maktab Daimi Hanya menyatakan Tidak punya data Keturunan Wali Songo Bukan seperti fitnah Yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Sumit Seakan-akan Rabbitoh al-Hawiyah Menyatakan Wali Songo Tidak punya keturunan Dua Karena Leluhur Wali Songo Yang tercatat Di manuskrip Nusantara Dan Berdasarkan Hasil DNA Sample Beberapa cucu Wali Songo Yang ini Didapat Bahwa Wali Songo Bukan Merupakan Bagian daripada Ba'alawi Wali Songo Bukan berasal Dari Hadramut Yaman Maka Pernyataan Habib Bahar bin Sumit Dan Oknum Habaib Yang menyatakan Wali Songo Tidak mempunyai Keturunan Laki-laki Adalah Tidak benar Dan merupakan Fitnah Yang tidak bergasar Dan tidak perlu Dipercaya Demikian Maklumat ini Kami sampaikan Atas perhatiannya Kami sampaikan Terima kasih Wallahul mu'afiq Ila komit tarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemakasan 16 April 2023 Bertepatan dengan 25 Ramadhan 1444 Hijriah Ketua LP3SN K.H. Abdul Hanan Ditandatangani Ketua Umum Naat K.H. Ilzamuddin Ditandatangani Sekretaris Umum Naat Bintra Yahya Ditandatangani Terima kasih Ya itulah guys Pernyataan sikap Sekaligus bantahan Dari pengurus Dewan Pusat Naat Kepada Habib Bahar Saya tidak tahu guys Apakah Setelah ini Habib Bahar Akan meminta maaf Atau tidak Tetapi Kalau menurut saya Sebaiknya Dia segera minta maaf Atas apa yang telah Di ucapkannya itu Karena seperti yang disampaikan Oleh pengurus Dewan Pusat Naat tadi Bahwa Pernyataan Habib Bahar Tidaklah benar Dan juga Tidak berdasar Serta Hal itu Adalah Bentuk fitnah Kepada Wali Songo Dan juga Kepada Para keturunan Wali Songo Jadi guys Sekali lagi Sebaiknya Menurut saya Segeralah Minta maaf Secara terbuka Khususnya Kepada semua Para anak Cucu Keturunan Wali Songo Dan juga Kepada Lembaga Naat Sebagai wadah Pencatat Silsilah Anak Cucu Keturunan Wali Songo Sekian guys Semoga bermanfaat Dan Terima kasih Terima kasih